Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo saudaraku semuanya Berjumpa kembali bersama saya Ismail dari Perkebunan Buah Bandung Di video kali ini Saya akan membahas Mengenai mulsa alami Atau mulsa hidup Dengan menggunakan Tumbuhan atau rumput Landep atau biasa orang sebut Aracis Pintoy Seperti apa? Mari kita lihat Bersama-sama Nah sahabatku semuanya Kita bisa lihat Pohon alpukat ini Lapisan atas tanahnya Ditutupi dengan Rumput aracis Pintoy Pohon ini tergolong Pohon yang paling kecil diantara pohon-pohon yang lainnya Jadi saya gunakan Untuk eksperimen Dari jenis super avokado ini Berefek burukah terhadap pohon ini Ternyata hasilnya Sangat memuaskan sekali sahabatku Dimana Aracis Pintoy ini Sebagai penambat nitrogen Atau memfiksasi nitrogen Jadi di akar-akarnya itu Tempat tumbuh dan berkembangnya Bakteri rhizobium Nah saudaraku Terubusnya sangat luar biasa Ini penampakannya seperti ini Jika pagi hari Bunga-bunganya mekar kuning Sangat indah sekali Dan saya Mulai mengembangkannya Untuk pohon-pohon yang lainnya Selain dia memberikan manfaat bagi Tanah Dia juga bisa memberikan Nilai seni Kepada perkebunan kita Jadi dilihat Dari kejauhan Sangat indah sekali Kita lihat Terubusnya Seperti apa Sebagai mana mulsa Fungsinya itu Untuk melindungi tanah Jadi Sebelum penanaman Pohon alpukat ini Saya juga menggunakan Humus bambu Jadi dengan adanya Rumput aracis pinto ini Bakteri-bakteri Terlindungi Jadi tanah tidak terpapar Oleh matahari langsung Ini penanaman Tiga bulan yang lalu Saya menggunakan Polybag Jadi polybagnya Bibit aracis pinto Yang di dalam polybag itu Saya kubur Nah setelah tumbuh Saya ambil kembali Nah dia merambat Kemana-mana Menjalar Sangat luar biasa Dan saya Mulai menggunakannya Untuk pohon yang lainnya Karena dirasa Rumput aracis pinto ini Sangat Berguna sekali Untuk kesuburan tanah Nah kita bisa lihat Pada pohon ini Ini pohon yang Cukup besar Saya tanam Aracis pinto Nah ini mulai ditanam Tiga hari yang lalu Mulai tumbuh dia Mulai tumbuh Jadi bila mana Ada orang yang mengatakan Mulas alami Menggunakan aracis pinto itu Menyebabkan Banyak sekali hama Yang akan menyerang Pohon alpukat kita Nah jika pohon alpukat kita Sehat dan prima Insyaallah Dia tidak mudah Terserang oleh penyakit Saudaraku Jika memang Kita tidak menggunakan Mulusa Dengan aracis pinto ini Apakah kita tidak Menyemprotnya Atau pengendalian hama Terhadap pohon alpukat kita Tentu saja Itu juga digunakan Nah jadi Ini bisa bermanfaat Dan simbiosis mutualisme Antara pohon alpukat Dan aracis pinto ini Nah sebagai penambat nitrogen Dan ketika dia bertumpuk Yang bawah itu akan Berguguran daunnya Dan memberikan Pupuk organik juga Terhadap pohon kita ini Nah terubusnya Sekali terubus luar biasa Ini kemarin saya pruning Saya pruning sebelah sini Dan langsung mengeluarkan Tunas-tunas Ini pruningannya Sekali mengeluarkan tunas Luar biasa panjang sekali ini Wah Mantap Nah sangat memuaskan sekali Sahabatku Jadi jangan ragu Bila rekan-rekan semua Ingin menggunakan Mulusa alami Dengan aracis pinto ini Bila memang sulit Mendapatkannya Silahkan main ke kebun kami Kami akan memberikan Buah tangan Aracis pinto ini Oke saudaraku Karena hari sudah sore Kami akan pulang Bertemu dengan Anak istri Mungkin cukup sekian Perjumpaan kali ini Jangan lupa Like dan share Jika bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!